Bergejolak saja ya, udah menuju 2024 ini memang tidak terasa sebentar lagi sinyalnya sudah semakin kuat di sana-sini. Itu dia, gak apa-apa misalnya sekarang memanas tapi nanti hatinya harus adem. Betul sekali, dan yang terpenting rakyatnya jangan panas-panas amat. Orang tau politisinya juga semuanya berteman kok asli. Oke, kita ke informasi masih terkait dengan PDI Perjuangan yang membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi PKB dan Gerindra. Untuk itu, PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai lain. Ya, namun saudara keputusan untuk berkoalisi ini termasuk menentukan nama Capres dan Cawapres menjadi keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekalo Putri. Dari sekarang juga selalu melakukan komunikasi politik dan di DPR juga kita selalu membangun komunikasi politik. Di partai politik pun juga selalu membangun komunikasi politik. PKB dan Gerindra kan akan membangun koalisi ini. Apakah nantinya PDI itu mungkin akan dikerja sama dengan PKB? Ya, mungkin aja. PDI Perjuangan, tadi kan Ibu Ketua Umum juga mengatakan membangun Indonesia itu gak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus dengan gotong royong. Presiden tadi juga sudah menyatakan hal seperti itu. Kita harus bisa bantu-bantu, bintu-bintu, membangun Indonesia dengan gotong royong. Ya itu. Terima kasih.